Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum teman-teman Udah padamu on belum dari kisah hantu 1 terliur Kalau udah, yuk kita simak cerita baru Kali ini karya dari It's Kiana Kalian bisa follow akun twitternya ya Link yaudah mimpi sediain di deskripsi Yuk langsung aja ke kisahnya Malam itu adalah minggu kedua Masa liburan sekolah Beberapa anak muda duduk mengitari meja Yang ada di halaman sebuah kafe Mereka semua berkumpul untuk menghabiskan waktu Karena Hanya mereka yang jarang sekali pergi liburan Tidak seperti anak lainnya Bosan aku Kapan yuk iso jalan-jalan Kelurah mat sambil Membuka kulit kacang yang ada di depannya Kawan-kawannya Hanya terdiam menengok ke arahnya Emang ada duit? Tanya Lala sambil tersenyum kecut Lala adalah satu-satunya anak pindahan dari Jawa Barat Di antara mereka Yuka onola Jawab rahmat malu Mereka semua tertawa Mendengar jawaban juju rahmat Bia Meluaku ah Kesok Nok wene pak deku Sahutku menawarkan Ngediki Tanya Lala padaku Ngetan yuk Oradu aduh Jawabku segera Bia tek Onose melutara Tawarku kembali pada mereka semua Sopo aiki Ayo 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 Ucap Wanda yang antusias Anak lainnya menolak Ikut dengan berbagai alasan Aku rewang pake ngamplas so Aku rai so Mako ke pesanan panggang Ya begitulah kira-kira alasan mereka Hingga hanya terkumpul Empat orang yang setuju untuk berangkat Malam itu juga Kami berempat Mendiskusikan Rencana perjalanan tersebut Sepulang dari kafe Mereka masing-masing Meminta izin ke orang tuanya Untuk melakukan perjalanan Esok hari Pagi harinya Ketiga kawanku itu pun Berkumpul di rumahku Karena Mungkin liburan kami Akan memakan waktu Beberapa hari Akhirnya banyak sekali Barang bawaan yang kami persiapkan Berempat berangkat Pada sekitar pukul 10 pagi Menggunakan dua buah sepeda motor Yang tentunya milik Rahmat dan Wanda Rahmat berboncengan dengan Lala Sedangkan Wanda denganku Kurang lebih lima jam perjalanan Telah kami lalui Dengan beberapa kali istirahat Di rest area Pembensin Tibalah kami di tempat tujuan Rumah pade tentunya Udara panas yang sedari tadi Mengiringi laju kendaraan kami Kini mulai sedikit teduh Karena rindang pohon Yang berjeja di sepanjang jalan Menuju ke sana Oh my Motormu parkir Celak warung kini Ayo Perintahku pada Wanda Ia hanya mengangguk Mungkin lelah Karena seharian Ia yang menyetir Kami berbelok Memasuki halaman luar Sebuah rumah Nampak sebuah warung kecil Berdiri di halaman depan Wanda menghentikan laju motornya Diikuti oleh Rahmat Ia memarkirkan motornya Tepat di sebelah warung Aku berjalan Mendahuli mereka Menuju ke pendoba rumah Lalu melangkah Lebih dalam ke pintu depan Assalamualaikum Ucapku agak keras Agar seorang di dalam rumah Mendengarnya jelas Waalaikumsalam Jawab seorang wanita Sambil membukakan pintu Matanya terkesiap menatapku Senyum sumberingan Nampak jelas di wajahnya Loh nana Ya Allah Kapan olehmu budak Kok nak telepon budese Sambut wanita Yang kupanggil budese tersebut Aku memeluknya hangat Ia menengok ke depan Di sana ada Lala Wanda Dan Rahmat Yang tersenyum padanya Ayo mas Mbak Silahkan masuk Jangan sungkan-sungkan Ajaknya pada mereka bertiga Dan berjalan mengampiri Untuk menyalami mereka Kami semua duduk di ruangan dalam Teman-temanku itu pun terlihat menengok Kesana kemari Mengamati setiap detail rumah ini Aku hanya tersenyum melihatnya Kenopo pengenah Tanyaku Seketika mereka semua mengalihkan pandangan menatapku Lalu meringis Unik ya rumah jati Ucap Lala Aku baru kali ini loh Ke rumah yang modelanya kayak gini Kayaknya kandel ya era Ucap Rahmat pada Wanda Iya Wah larang ini Copot isi Cibie Hahaha Canda Wanda Tiba terdengar geraman Dari balik dinding kayu tersebut Mereka pun tersentah kaget Dan beringsut mundur Aku yang melihatnya pun tertawa terbak-bak Hingga hampir tersedak Hahaha Mula Lek kuyo nati-ati Goblok Jok ngelantur Lemes nganggur Kue mengku Hahaha Ucapku pada mereka berdua Yang tampak masih kebingungan Hari itu Kami bermalam Di rumah Pak D Kedua anak Pak D Sedang tidak ada di rumah memang Jadi Suasana disana lumayan sepi Kedua orang tua itu Memang sangat sayang padaku Mereka pun menyambut hangat Ketiga teman yang kubawa kesana Malam itu Kami habiskan dengan Berbincang-bincang Sambil bergurau Bersama di pendopo rumah Pak D Banyak menceritakan Kisah-kisah yang ia miliki Kepada kawan-kawanku Cerita yang bahkan Sudah ku dengar ratusan kali Hingga hampir Hafal setiap detailnya Ude Menyuguhkan Banyak sekali makanan Dan cemilan Hingga kami semua Betah berlama-lama disana Tiada rasa kantuk Yang berani hinggap Hingga Tak terasa Waktu telah menunjukkan Pukul Tiga pagi Aku membuka suara pria Liatku untuk Mengajak ketiga temanku itu Pergi ke kabupaten Sebelah pada Pak D Ia menanyakan Hendak kemana Tujuan kami Hmm Atenok penting Pak D Ketone Apik gua foto Jawabku Antusias pada Pak D Aku memang Hampir tidak pernah Berbicara Menggunakan bahasa formal Apalagi Kromo Karena mereka sudah Menganggap aku Seperti anaknya sendiri Yakin Pak Gak misan Sengadoi Hahaha Ucur Pak D Cengengesan Kami berbincang Panjang lebar Mengenai rencana itu Pak D Hanya mengiyakan Ia memberikan Pesan-pesan Yang sekiranya Harus kami ingat Saat bersikap Disana nanti Kesokan harinya Kami tidak langsung Pergi merealisasikan Rencana perjalanan Semalam Pak D Meminta kami Berempat Untuk menginap Satu malam lagi Karena mengkhawatirkan Kesehatan kami Tidak baik Jika terlalu Menghabiskan tenaga Hanya demi liburan Budai mengajakku Serta lala Berkeliling dusun Dan belanja ke pasar Sedangkan Wanda dan Rahmat Membantu Pak D Panen singkong Dan pisang Di kebun belakang rumah Tak terasa Seharian kami lalui Dengan senang hati Karena telah lama Tidak merasakan Damainya hidup Di pedesaan Esoknya Nah Meneon du Panggil Pak D Padaku yang Tengah bergemas Di kamar Gimana Pak D Tanya aku yang berjalan Keluar kamar Menghampiri tempatnya Duduk Hmm Kowoan Ucapnya sambil Menyodorkan Sebuah beda kecil Berwarna hitam Legam padaku Ya bisa ku tebak Bedapakah itu Tanggenopo Pak D Tanya aku yang tak segera Meraihnya Hati ya Hehehe Wasgede Cacolok Komrono Ujarnya sambil terkekeh Aku hanya mengenitkan dahi Bingung Dengan apa yang Pak D Maksudkan Aku tahu Aku tahu betul Bedai itu memiliki penunggu Di dalamnya Namun nyatanya Aku tak pernah benar-benar tahu Apa kegunaan Maupun apa yang kemungkinan Bisa diperbuat olehnya Aku mengambilnya Begitu saja Tanpa pikir panjang Lalu bergegas Memanggil anak-anak Untuk sarapan Dan segera berangkat Kami semua berpamitan Dan memulai kisah Yang tak terlupakan Ini Google Maps Itulah satu-satunya Penunjuk jalan kami Aku sama sekali Tidak memikirkan Kemungkinan tersesat Karena memang Di antara mereka Akulah yang paling Handal membaca Gambaran wilayah Dan Tibalah kami Di kabupaten Tujuan Salah satu kabupaten Yang memangku Gunung lawu Gunung yang katanya Mempunyai telinga Dan bisa mendengar Keluh kesah kalian Hampir tiga jam Perjalanan kami Lalui tanpa istirahat Bisa dibayangkan Betapa lelahnya Kami saat itu Menuju pusat kota Dan segera Menuju food court Di alun-alun Mungkin sekitar dua jam Kami habiskan Untuk makan siang Dan keliling alun-alun Aku pun kembali Mengajak mereka Untuk bergegas Menuju tujuan utama kami Ya Benteng tua Yang tidak jauh Dari sana Menuju kurang lebih Satu kilometer Ke arah timur laut Begitu memasuki Area tersebut Entah mengapa Perasaanku mulai Tidak nyaman Terlihat Pintu gerbang Kompleks Batalion Dengan beberapa Petugas yang berjaga Setelah Memarkirkan Kendaraan Kami Mulai Melangkahkan Kaki Memasuki Gerbang Utama Tampak Bangunan Yang sangat tua Dengan tembok-temboknya Yang sudah Mulai terkelupas Memang Konon katanya Benteng ini Mulai tidak terurus Setelah tidak lagi Menjadi markas Tentara Yang menempatinya Pada tahun 1962 Bau khas tembok tua Sangat khas Di indera Penciumanku ini Penuh debu Sedikit berlumut Dan berpasir Pie Ate mencarta Gambul wae Tanyaku pada mereka semua Lala seketika Menggandeng tanganku Erat Ia mungkin Merasa seram Aku hanya Menepuk bundak Lala Seraya menenangkan Yowes Lunga onda Mat Aku Ucapku pada mereka Berdua Lunga apa toki Gua senjarannya Barengan wae Cek gak kangenan Nek kolei Keluh rahmat Nyang kemo Wisto Bodang rono Kerutku pada rahmat Wanda pun Segera merangkul Bau rahmat Dan Menggeretnya Menjauh Iye Auna apa Cecarku pada lala Setelah memastikan Wanda dan rahmat Agak jauh Gua tiba-tiba Dapet ki Gimana nih Geres banget lagi Jelas lalak Padaku Aku menetapnya Kesal Lah Gublok Kalo udah tanggalnya Ngapain gak pake popo Dasar Gerutuku padanya Masuki Gua juga Mana tau Kalo tiba-tiba Begini Lu bawa jar tangan gak Tanyanya gelisah Meskipun Saat itu Kami berdua Menggunakan Jin sitam Tapi tetep saja Aku paham Bahwa bayang Biarkan seseorang yang tengah Garap sari Sembarangan Memasuki Tempat Angker Udah-udah Ayo cari WC umum Pake aja Kaos kaki gua sementara Perintahku pada lala Kami berdua pun Berjalan ke arah depan Dan menanyakan WC Kepada salah seorang petugas Sampailah di WC Aku hanya menunggunya Di depan WC Sambil sekali Mengobrol dengannya Sepetan ya Jangan kelamaan Ucapku Mana sih Kaos kaki lu Kagak ada Eh Tapi ada kain gak kepake nih Gak pake ya Ujar lala dari balik pintu Memang Saat itu Tasku dibawanya Kedalam kamar mandi Kain? Kain apaan? Padahal Aku kan nyuruh dia Pake kaos kaki Mana ada kain disitu Tapi yaudahlah Dia ada kecurigaan Sampai sekali Di benakku saat itu Akhirnya Aku hanya mengiakkan Ucapan lala Mungkin itu potongan kain Yang tidak sengaja Terselip di tasku Pikirku Lala keluar dari kamar mandi Udah Ayo gih cepetan Gua pengen keliling Ajakku pada lala Memang Selama berada disana Perasaanku sudah mulai Tidak nyaman Namun Semua kuanggap Kebetulan Karena memang ini adalah Bangunan tua yang pastinya Memiliki banyak Penduduk Aku memang bukan Anak ini Bukan seperti mereka Yang bisa dengan jelas Melihat keberadaan Makhluk lain Hanya saja Sangat peka Dan terkadang Bisa komunikasi Dengan mereka Yang cukup kuat Untuk mengajakku bicara Kami berdua Berkeliling benteng Semberi mencari Keberadaan Wanda dan Rahmat Saat langkah Kakiku Kembali Memasuki gerbang utama Entah mengapa Terasa seperti Ada sesuatu Yang menyambut kami Semilir angin Dengan hawa Dingin Tiba melewati Tubuh kami Merinding Ki Lu ngajak kita Kesini Nihat liburan Apa mau Petualangan mistis Bangsat Kok serem amat Kelu lalak Padaku Yang berjalan Di sampingnya Kebetulan Saat itu Suasara di benteng Memang agak sepi Hanya ada Beberapa wisatawan Yang sedang Bersuap foto Di area dalam Dah lah Diem Ayo cepetan Foto-foto Terus balik Ucapku padanya Yang tampak Menahan perasaan Ganjil Akhirnya kami Mengambil Beberapa gambar Diri di sana Kami pun Berjalan Ke salah satu area Yang cukup Taduh Untuk menghindari Sinar matahari Siang itu Tiba beberapa Benda mengenai Kepalaku Dan lala Hingga jirbaku Dan rambutku Pun nampak kotor Reruntuhan Ya Reruntuhan Dari lantai atas Kami terkejut Dan berlari menghindar Meskipun kepala ini Telah merasakan sakit Akibat serpian Semen-semen tua itu Suara terkejut Suara kejut Terdengar dari atas Suara yang familiar Benar saja Ternyata itu Suara rahmat Yang salah satu Kakinya Terperosok di sana Kami yang tercekat pun Segera berlari Mencari anak tangga Yang mengarah ke lantai atas itu Kurang lebih Areanya persis seperti ini Namun maaf Kia Sudah agak lupa Lokasi tepatnya Dan satu kaki rahmat Menggantung di sana Ia berusaha Menahan badannya Agar tidak membuat Tertakan lebih besar Dan Wanda Memegangi tubuh Kawan kami itu Dengan sangat kuat Kami menemukan Tangga menuju atas Yang kami cari Seingatku Ada di sebelah kanan Tangga yang membelok Dengan panjang Tiap anak tangga Kurang lebih 3 meter Bisa membayangkannya kan Teman-teman Aku dah lala Berjalan pelan Menuju rahmat Di sebelah kanan kirinya Dan mencoba membantu Mencoba membantu Wanda Untuk menarik rahmat Berhasil Lega Sangat lega Untung saja Saat itu Keadaan di sana Masih sepi Sehingga kami Tidak membuat keributan Jancok Muloh Cepetakilan Bentak Wanda Yang terlihat Masih berusaha Mengembalikan Ketenangannya Ia menghujani rahmat Dengan segala kalimat kasarnya Rahmat mau tak mau Hanya dia mematuh Mendengar ucapan itu Ia pun nampak sangat shock Karena hal tadi Lala tampak menangis Entah apa yang ada Di benaknya Ia tiba-tiba Meluarkan air matanya Begitu saja Wanda segera Meraih tangan Lala Dan mengajaknya Untuk turun Sedangkan aku Membantu rahmat Berdiri dan Membersihkan kotoran Kelelawar yang Menempel di bajunya Bedek mat Piyaki Lenyak Kapeh Ucapku sambil Menahan mual Memang di lantai atas Banyak sekali Taik lelawar dengan bau Tidak sedap Bercacaran Mengenai lantainya Boki Weslah Gak poyamudun Ajaknya padaku Akhirnya kami berdua Ikut turun Menyusul Wanda dan Lala Ternyata Mereka tengah duduk Di dasar tangga Nampak Lala Tengah memegang Botol minuman Di tangannya Sesekali Yang mengusah pipi Dan matanya Wanda memang Tidak banyak bicara Yang lebih sering berdiam Dan melakukan apapun Tanpa perlu bicara Lebih dulu Pria itu Duduk terdiam Memandang Lala Yang masih sesengkukan Rahmat dan aku Mengampirinya Aku mengajak Untuk kembali berkeliling Agar mencairkan Suasana canggung itu Akhirnya kami menuju Sisi kiri benteng Disitu terdapat Ruangan tergebok Ruangan yang tidak ditutup Oleh semen dan batak Seperti ruangan lainnya Melainkan hanya Jeruji besi Dengan rantai besar Dan gembok Terkait disana Aku mulai merasakan Sesuatu mendekati kami Sesuatu yang cukup kuat Entahlah Sampai sekarang Aku pun tak tahu Makhluk apa itu Ia hanya berdiri persis Di belakang kami Sangat-sangat terasa Jelas olehku Kami hanya bisa Mengintip ruangan Yang terlihat Seperti penjara itu Apa bau yang biasanya Tercium di area Seperti itu Darah Anjir Busuk Atau bau apapun Yang identik Dengan mereka Bukan Tentang kenapa Saat itu Bukan bau-bau tersebut Yang hinggap Di penciumanku Justru bau peluh Keringat Seperti memenuhi ruangan itu Bau keringat Yang sangat menyengat Paham kan Maksudku Harus paham deh Harus paham dong Aku merasa Tidak betah Berada disana Mual Jici Dengan bau keringat itu Pastinya Akhirnya Aku meminta mereka Untuk kembali Berkeliling Mencari spot foto Di area belakang Bukanya Berjalan ke arah belakang Lala justru Membelokkan langkahnya Semakin jauh Ke area kiri benteng Sampailah kami Di tempat yang terlihat Cukup mengerikan Sampailah kami Di tempat yang Terlihat cukup Mengerikan Lala bersikeras Meminta untuk Mengambil gambar Di area itu Mau tak mau Kami harus menurutinya Saat itu juga Aku mulai merasakan Keanehan dari Gelakat Lala Entah sejak kapan Ada aura sesuatu Yang menempel padanya Dasar aku Bodoh Memang karena Tidak mampu melihat mereka Aku hanya diam Mencoba untuk Tetap berpikir positif Dan tidak ikut Berfoto bersama mereka Aku pun mencoba Mengajak mereka Untuk pindah Dari tempat itu Dengan tergesa Terlihat Masam wajah Lala Menampakan rasa kesal Keliatannya Yang ingin berlama-lama Berada di sana Kami berjalan Menuju dataran tanah Yang lebih tinggi Di area belakang Benteng Di sana terdapat Sekitar 2 atau 3 Buah pohon Seingatku Beristirahat sejenak Sambil menikmati Makanan ringan Yang kami bawa Di bawah Salah satu pohon Tiba-tiba Tiba-tiba telingaku Mengangkap Tiba-tiba Telingaku Menangkap Satu suara Aku menengok Kesana kemari Mencoba untuk Mencari tahu Dari mana asal Suara itu Tapi aneh Aku tidak bisa Menerka Dari mana Kas sumber bunyi itu Rahmat Wanda Dan Lala Terlihat Mengobrol Aku yakin Pasti mereka Tidak mendengar Suara itu Sama sekali Sayup-sayup Suara tawa Seorang anak Terus-menerus Terdengar Terdengar pula Seseorang Tengah berkidung Dengan lembut Juga suara gamelan Yang terdengar Sangat sama Dari kejauhan Apa ini Semua suara itu Berasal dari arah Yang berbeda Dan teras Sama jauh Aku hanya berusaha Untuk tak lagi Menggubisnya Wanda mengajak Untuk mengunjungi Dua makam Yang katanya Berada di sekitar Benteng ini Namun Aku menolaknya Sudah cukup Bagiku menikmati Kesan-kesan Dari mereka Yowes Ayo Bali Ajak rahmat pada kami Aku mengangguk Begitu pula Wanda Yang segera berdiri Dan mengulurkan Tangannya pada Lala Tangiyo Mulai Ucap Wanda Pada temanku itu Aku ngantuk dah Istirahat bentar Napa sih Keluh Lala Yang justru Merbahkan badannya Di tanah Mau pulang jam berapa Lu goblok Kalau sorean Ntar bahaya Lewat hutannya Malem-malem Ucapku padanya Yaudah Lu turun duluan Jajan gua belum habis Ntar gua susul Tunggu di parkirannya Hujan Lala Pada kami bertiga Kami pun mengiakannya Tanpa pikir panjang Kami bertiga Meruju parkiran Dan menunggu Lala Sekitar 15 menit Di sana Wanda dan Rahma Duduk di motor Masing-masing Sedang aku Duduk di bawah jalan Sambil mencoba Menelepon orang-orang Di rumah Untuk mengabarkan Keadaanku Terdengar suara Orang berdehem Di sebelahku Aku tahu Tiada siapapun Di sana Kali ini Tiupan mendarat Di tengkuku Tiupan yang cukup Keras hingga Terasa menembus Jilbab yang Kukenakan Aku masih Diam Tanpa menengok Hanya mataku Tentu saja Melirik ke arahnya Tentu saja Kosong Memang mataku Tak mampu Menangkap sosok mereka Sopo Ujarku Membuka Pembicaraan Dengannya Dalam diam Ia hanya diam Tak menjawab Sejenak kemudian Yang menjawabku Dengan kalimat Yang aneh Entahlah Bahasa itu Tidak ku mengerti Namun terdengar Tidak asing Pastinya bukan Bahasa Jawa Yang biasa Dipergunakan Orang-orang saat ini Namun Yang bisa ku ingat Hanya sepenggal kata Amowo Agni Entah apa artinya Aku pun tak menau Sesaat kemudian Lala muncul Berjalan keluar Dari gerbang utama Ia menganggu Kepada kami Isyarat bahwa Ia mengajak Bergegas untuk pulang Siang itu Langit Nampak mulai menghitam Awan gelap Menyelimuti Sisi kota Kami bersiap Untuk pulang Mengambil jalur Yang sama seperti Jalur kami Berangkat tadi Jalur itu Sejenak kebulangan Kami Tidak ada hambatan Namun Tidak ketika Tiba-tiba kami Dibuat tersesat Kualahan oleh Mereka Ki Awakmu Kerosohannya Tara Kawitmu Kenapa Mendungi rak Mari-mari Nganti awak Ideo tekan Kini Ucap Wanda Tiba-tiba Ketika kami Mulai memasuki Daerah Itu Matanya menatap Tajam Jalanan Sesekali Ia melirik Ke spion Dan ke langit Ya Aku pun merasa Ada yang janggal Ada yang janggal Dalam perasaanku Aku mengangguk Mengiakan Ucapan Wanda Yunda Sewe sementara Patin Wai Ucapku padanya Aku semakin erat Memegang jaketnya Kualihkan Pandanganku Ke belakang Disana Tampak masih ada Rahmat dan Lala Membuntuti Tepat di belakang kami Tibalah kami Di salah satu belokan Belokan ke kiri Jika kita berkendara Dari situ Tiiiit Suara kelakson Dari kendaraan Berat Mengujudkan kami Ditambah lagi Dengan sorot Lampu jarak jauhnya Yang menyilaukan mata Wanda Segera membanting Setang motornya Ke arah kiri Kini kami berada Di tepi lajur Kemudi kiri jalan Shok Sangat shok Hingga bibir kami Terasa kelut Tak mampu Berucap Hampir saja kami tertabrak Oleh kendaraan besar tadi Jika saja Wanda tidak sigap Menanggapi situasi tersebut Belum teratur Nafas dan detak jantung Kami berdua Tiba-tiba Teringat dengan Dimana keberadaan Kedua teman kami Aku dan Wanda Mencoba berusaha Sekuatan naga Untuk berdiri Bertelusur pandang Kesana kemari Mencari Rahmat Dan Lala Ternyata mereka Ada di seberang jalan Dengan motor Tergeletak di tanah Rahmat duduk Memegangi Salah satu kakinya Yang terlihat berdarah Sedangkan Lala Ia berdiri Di sebelah Rahmat Dengan tatapan kosong Seakan tidak terjadi Apa-apa Tunggu Tadi kami berbelok Ke jalan yang tidak selebar ini Sangat jelas Bahwa kami sedang Melewati daerah perbatasan Dua kabupaten Jawa Timur itu Namun kenapa Tiba-tiba kami berada Di sini Di jalan besar ini Mengapa berada Di lajur kanan jalan Bahkan hingga Hampir mati tertabrak Tak dapat dipercaya Aku dan Wanda Begitu kebingungan Hingga kami berdua Hampir menangis Namun segera kami Urungkan dan memilih Untuk mengambil Rahmat serta Lala Di seberang sana Mat Panggilku Sembari memegang Kakinya yang terbujur itu Aku segera Mengambil air minum Dan tisu basa dari tas Untuk membersihkan Luka di lututnya Dengan seadanya Ia hanya Sesekali Mendesis perih Apa maksud Yang ini Kikabeh Gertak Wanda Yang nampak Menahan amarah Daya apa Kenengerti Aku ya Terima Ngetut neawakmu Kok ya Moro-moro Meripatku Ulap Terus tekan Keneng mau Aku kaget Minta rem Dada Nanti Babak Bonyok Ngeneng Tengkulku Gerutur amat Sambil beradu Tatap dengan Wanda Sedang aku Hanya fokus Membersihkan Lukanya Rasa sedihku Mulai pecah Di tepi jalanan Yang terlihat gelap Terbungkus Mendung ini Air mataku Nyatanya Lebih dulu Jatuh deras Mendahului air hujan Yang dibawa oleh Ringan awan hitam Di langit Kala itu Rahmat Rahmat yang Tatega Melihatku Segera Meneku Kakinya Walau harus Menahan Sakit Kini Ia duduk Bersilah Tangannya Menarik Kepalaku Yang tertunduk Menutupi Tangis Ke arah Pundaknya Di dekapan itu Aku menangis Semakin Menjadi Ucap Rahmat pada Wanda Baru kali ini Rahmat terlihat Amat kesal Hingga berani Mengumpat Wanda Ia masih Memeluku Yang terus saja Menangis Weski Menengok KPK Popoko Ayo mulai Westo selamat Ucapnya Menenangkan Aku pun Menarik Kepalaku Dari baunya Menyeka air mataku Di wajah Yang sudah Takaruan lagi ini Kucoba untuk Menghentikan Tangis Aku pun Membantu Rahmat Untuk Berdiri Kini Akulah Yang membawa Motor Rahmat Meskipun Ia menolak Aku tetap Memaksa Lukanya Pasti akan Sakit Jika Ia memaksa Untuk Menyetir Rahmat Diboncengi Oleh Wanda Sedang aku Membonceng Lala Ada yang Aneh Sejak Awal perjalanan Pulang Bahkan Ketika Terjadi Peristiwa Seperti Tadi Lala sama sekali Tidak bicara Aku Memelokan Spion Kiri Menghadap Lala Nampak Remaja Perempuan Seusia Aku Duduk Dab Duduk Tepat Di Belakangku Ia Menyadari Bahwa Aku Menatapnya Dari kaca Spion Kami Kami Saling Bertatapan Dari Sana Lu Kenapa Diem Aja Dari Tadi Tanyaku Dengan Mengerutkan Dai Ia Tampak Menggeleng Hanya Menggeleng Tanpa Mengucap Sepatah Katapun Diringi Pula Dengan Senyum Tipisnya Dengan Bibir Yang Tentu Prapat Kami Mengendarai Motor Kesembarang Arah Karena Cuaca Mendung Dan Berada Di Jalanan Tengah Hutan Kami Pun Tak Banyak Berjajar Warung Templet Monumen S Seketika Aku Tercekat Setelah Membacanya Mana Mungkin Kami Yang Tadinya Jelas Berada Di Daerah Itu Bisa Berada Di Daerah Barat Kabupaten Itu Aku Memelankan Laju Motor Yang Kukendarai Itu Kuria Jam Yang Menempel Di Pergelangan Kiriku Menunjukkan Pukul 4 Sore Bisa Bahaya Jika Kami Terlalu Lama Berada Di Area Hutan Ini Pikirku Kami Terus Saja Berkendara Hingga Aku Menepi Karena Lelah Tak Kuat Lagi Menyetir Maklum Tubuhku Tidak Tinggi Begitu Pula Dengan Lenganku Yang Pendek Mana Mungkin Bisa Berlama Lama Mengendari Motor Itu Bekel Mulo Ucap Rahmat Padaku Kami Sedikit Berbincang Saat Bertukar Posisi Keheranan Yang Pastinya Sama Mengapa Bisa Kami Berada Disini Dengan Sekejap Mata Namun Sementara Kami Kesampingkan Pertanyaan Mengenai Hal Aneh Itu Kini Kami Fokus Untuk Cepat Pulang Sekarang Aku Kembali Dibonceng Oleh Wanda Aku Membuka Maps Walau Dengan Baterai Yang Mulai Menipis Kini Perjalanan Kami Akan Terasa Panjang Melewati Daerah Daerah Yang Bahkan Belum Pernah Kami Lewati Sebelumnya Untuk Kembali Ke Daerah Pak D Aku Mengikuti Segala Petunjuk Arah Dari Maps Namun Lama Kelamaan Jalan Ini Terasa Semakin Aneh Bukannya Semakin Ke Utara Kami Justru Terbawa Ke Arah Selatan Aneh Mengapa Kami Justru Semakin Menuju Selatan Padahal Nyatanya Aku Membaca Peta Dengan Sangat Benar Mengikuti Setiap Alur Jalan Tanpa Terkecuali Tapi Mengapa Kami Semakin Mendekat Ke Arah Sekitar Gunung Hingga Sampailah Kami Didekat Pasar Suatu Daerah Entahlah Aku Sudah Agak Lupa Nama Daerah Yang Pasti Jalan Besar Yang Mengarah Ke Beberapa Destinasi Wisata Di Kaki Gunung Ada Beberapa Air Terjun Dan Kebun Teh Di Sana Jika Kami Mau Berkendara Lebih Jauh Mungkin Sekitar Satu Jam Perjalanan Suara Dan Maghrib Yang Memboyarkan Pikiran Kami Aku Sudah Menyuluh Anda Untuk Berhenti Di Masjid Terdekat Akhirnya Sampailah Kami Di Sebuah Masjid Kami Bertiga Menumpang Mandi Lalu Menunaikan Shola Di Sana Lala Hanya Menunggu Di Luar Pagar Aku Hanya Menjawab Seadanya Sambil Mengenakan Mukenah Biasa Laki Rusuh Jawabku Orang Yang Baru Saja Masjid Mengembangkan Senyumnya Pada Kami Menggomba Mas Ucap Mereka Inge Pak Nere Akan Jawab Kami Dengan Sedikit Menunduk Hormat Liburan Yang Kami Rencanakan Tidak Berjalan Sesuai Rencana Mau Tak Mau Kami Harus Bermalam Disini Sampai Sok Tiba Selesai Sholat Kami Berjalan Kaki Ke Salah Satu Warung Untuk Mencari Pengisi Perut Kosong Ini Disana Hanya Ada Beberapa Orang Karena Memang Banyak Yang Masjid Menunggu Waktu Isat Tiba Aku Memesan Makanan Untuk Empat Orang Namun Papa Todek Keleson Ya Tanya Ibu Pemilik Warung Lah Tiang Sekawan Bu Geh Enggal Enggal Jawab Rahmat Ibu Itu Tampak Mengerutkan Alisnya Matanya Menelusuri Sekeliling Lalu Kembali Menatap Kami Telung Ngu Kok Papa Toh Ucapnya Kembali Tersenyum Sambil Menyiapkan Makan Untuk Kami Bertiga Aku Dan Anak Anak Hanya Saling Bertukar Pandang Tentu Saja Lagi-lagi Kami Menyangkal Dan Mengatakan Bahwa Kami Datang Berempat Namun Tidak Lagi Saat Kami Mencari Keberadaan Lala Satu Temanku Yang Tadi Masih Ikut Berjalan Bersama Kami Menuju Warung Itu Tiba-tiba Menghilang Entah Kemana Luh Lala Ngedikimat Sentak Wanda Yang Pertama Kali Menyadari Bahwa Lala Tidak Berada Di Sana Aku Dan Rahmat Yang Tengah Asik Mengunyah Makanan Pun Termangu Sebentar Mendengar Perkataan Wanda Itu Dan Baru Tersadar Setelah Ia Mengulangi Ucapannya Lala Ilang Kemanakah Hilangnya Lala Cari Tahu Di Bagian Berikutnya Tetap Di Fakta Sejarah Tahu selamat menikmati selamat menikmati